Halo teman-teman semua, balik lagi di channel gue DT4Play, kali ini gue mau unboxing, ini ada paketan dari C&T, gue baru beli baterai, baterai dari Nokia 6, ini saya buka dulu ya, nanti sambil jelasin kenapa saya membeli baterai lagi buat Nokia 6, kenapa saya beli baterai ini adalah karena ini ada handphone saya, handphone punya adik saya maksudnya, itu baterainya ngedrop parah, kemarin sempat konsultasi ke tempat service HP, ke counter, itu katanya baterainya yang soak, jadi memang dari tadi ini gak mau nyala, kayak gini terus, kalau sekalipun nyala harus, nanti tetap nyolok ke charger gitu, jadi kalau lepas dari charger biasanya mati, oke dan ini barangnya seperti ini, mereknya G-Power, baterai double IC ya, tulisannya disini, new safety technology, battery life increase by 20% dan lain-lain ya, kalau ditulisannya ini sekitar 4150 mAh, kalau bawaan dari Nokia 6 itu, kurang lebih sekitar 3000 mAh, seperti itu, karena cari yang original Nokia itu agak susah di toko online ya, dan saya cari di deket rumah saya juga susah ke kotak, memang agak jarang yang pakai Nokia 6, saya juga tanya ke abang-abang tukang servisnya, katanya juga kalau mau ganti baterai Nokia 6 juga agak beresiko ya, karena memang agak susah, aku nonton di Youtube juga memang benar sih, memang agak ribet, makanya mungkin nanti dipasangin langsung sama abang tukang servisnya ya, karena pasti gue juga gak mungkin bisa, seperti ini barangnya ya, ini ada, apa ya, konekternya ya, kalian bisa lihat ini, 4150 mAh, entah real capacity atau bukan, karena sebab biasanya baterai-baterai yang aftermarket kayak gini memang gak sebagus yang versi original, sebenarnya ada yang merk Nokia, cuma itu KW di online, jadi mending beli yang aftermarket sekalian, jadi seperti itu, mungkin nanti kalau sudah terpasang dan memang, mungkin nanti kalau sudah sukses terpasang ke handphone ini, nanti saya akan review berapa lama pemakaian ya, menggunakan baterai yang baru ini, dan jika dibandingkan dengan baterai bawaan yang isinya cuma 3000 mAh, apakah yang ini lebih awet gitu kan, nah besok kalau sudah terpasang saya akan tes terlebih dahulu, nanti gue mungkin bikin videonya lagi, jadi seperti itu, memang ini yang bermasalah itu di baterainya, kalian bisa lihat juga dari tadi cuma putting di logo ya, sebenarnya ini bukan softwarenya, kalau pakai charger ke stop kontak gak pakai powerbank itu masih bisa nyala dan sampai ke menu biasa gitu, cuman memang kalau dicabut kayak gini, mati, dan ini juga mati kan, nah seperti itu, jadi tungguin review saya tentang baterai G-Power ini yang buat Nokia 6, oke, sekian dulu video dari saya kali ini, dan terima kasih.